Intro Ted Breast Toys 29 atau Breast mengejutkan jagad sepak bola Perancis dengan performa dasyatnya pada 2023-2024 Sejauh ini, Breast kerap menjadi kandidat degradasi setiap musim sejak promosi pada 2019-2020 Akan tetapi, mereka mampu membuat kejutan pada League One 2023-2024 Meski tidak bertabur bintang, Eric Roy mampu menyulap Ted Breast Toys 29 menjadi kuda hitam yang berbahaya Sehingga mulai diperhitungkan di berbagai kompetisi Bukan tanpa alasan, Breast kini berada di peringkat kedua dengan torehan 46 poin Hasil dari 13 kemenangan, 7 seri dan 4 kalah Dalam 24 laga sampai League One pekan ke-24 Lantas apa yang membuat Breast tampil impresif di League One pada 2023-2024? Breast sukses meraih 2 kemenangan dalam 2 pertandingan awal League pertama 2023-2024 Namun, performa mereka sempat naik turun Setelah mengalami 4 kekalahan melawan AS Monaco, PSG, Lille, dan Olympique Marseille Breast berhasil bangkit usai kekalahan 0-2 atas AS Monaco pada 5 November 2023 Kebangkitan tersebut ditandai dengan rekor tanpa kekalahan dalam 13 pertandingan terakhir sampai pekan ke-24 Breast berhasil meraih 9 kemenangan dan 4 seri dalam 13 laga sejak kemenangan 3-1 atas Monfailer pada 26 November 2023 Hasil-hasil positif itu membawa Breast berhasil menembus peringkat kedua kelas main sementara League One 2023-2024 Salah satu faktor yang membuat Breast mampu mencatat rekor tanpa kekalahan dalam 13 pertandingan adalah kokohnya lini pertahanan Breast sejauh ini telah mencatat 12 nirbobol dalam 24 pertandingan League One 2023-2024 Terlebih lagi, Breast sukses menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam 9 pertandingan ketika mengukir 13 pertandingan tanpa kekalahan sejak pekan ke-13 Dilansir Votistan, Breast memiliki rata-rata kebobolan 0,75 per pertandingan Hebatnya lagi, Breast tidak pernah kebobolan lebih dari 3 gol Satu-satunya pertandingan saat Breast kebobolan 3 gol terjadi ketika mereka kalah 2-3 atas Paris Saint-Germain PSG pada 29 Oktober 2023 Breast bukanlah klub yang memiliki produktivitas gol tinggi Mereka mencetak 35 gol sampai League One pekan ke-24 pada 2023-2024 Breast menduduki peringkat ke-5 sebagai klub dengan jumlah gol tertinggi di League One pada 2023-2024 Meski begitu, Breast cukup efektif dalam memanfaatkan peluang mencetak gol Dilansir FV Red, Breast memiliki rata-rata gol 1,46 per pertandingan dengan expectate gol mencapai 35 Menurut Votistan, presentase gol Breast mencapai 54% dengan presentase kegagalannya 25% Breast memang tidak pernah mencetak lebih dari 4 gol dalam satu pertandingan Namun, para pemain Breast mampu memaksimalkan peluang dengan baik dan lebih efektif Selain itu, Breast tidak tergantung kepada 1 atau 2 pemain untuk urusan membobol gawang lawan Setidaknya ada 3 pemain Breast yang punya catatan 5 gol sejauh ini Antara lain, Romain Del Castillo, Mahdi Kamara, dan Kamori Dombia Capaian apik itu tak terlepas dari konsistennya performa para pemain di atas lapangan Dari sederet pemain yang berada di Scots State Breast Toys Di antaranya menjadi andalan sang pelatih Eric Roy dalam pertandingan yang telah dijalani di League One 2023-2024 Marco Bizot, keeper asal Belanda memiliki peran penting atas capaian apik State Breast Toys saat ini Performa apiknya di bawah Mr. Gawang membuatnya tak tergantikan oleh keeper lain sejauh ini Selain itu, pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu juga telah mengemas 9 clean sheet dari 22 laga yang ia jalani Posisi sisi kanan Pertahanan yang dihuni Kenny Lala juga tak tergantikan sejauh ini Dirinya berperan penting atas kokohnya pertahanan Les Piretes sejauh ini Dari 24 penampilan, ia juga telah mengemas 1 gol dan 2 asis Satu-satunya gol itu mampu membawa State Breast Toys semeraih 3 poin lantaran menang 3-2 atas RC Lens pada pekan pertama Selain sisi kanan, sisi kiri pertahanan yang dihuni Bradley Loco juga tak tergantikan sejauh ini Pemain berusia 21 tahun itu mampu tampil apik meski harus berduet dengan sederet pemain senior di lini pertahanan Atas performa mengesankan yang ia tampilkan, West Ham United sempat dikabarkan ingin memboyongnya pada bursa transfer Januari 2024 lalu Performa konsisten State Breast Toys sejauh ini juga tak terlepas dari peran salah satu gelandang mereka, Hugo Magnetti Tampil apik mengawal lini tengah, Les Pirates sejauh ini Dari 23 penampilan, pemain berusia 25 tahun itu juga telah mengemas 2 gol yang mampu membawa Les Pirates menang atas FC Nantes dan Montpellier Stavimo ini menjadi salah satu kekuatan di lini serang State Breast Toys pada musim ini Pemain berusia 29 tahun itu telah tampil dalam 22 pertandingan dengan torehan 3 gol dan 2 asis Salah satu golnya terasa begitu penting lantaran mampu membawa Les Pirates menang tipis 1-0 atas Olympic Lions Kamori Dombia adalah gelandang serang yang dihadirkan menambah ketajaman dan kreativitas lini depan Les Pirates Namun Dombia jarang jadi pilihan utama dalam mengisi posisi gelandang State Breast Toys 29 Tapi, pemain berusia 21 tahun itu telah tampil dalam 16 pertandingan dengan torehan 5 gol dan 2 asis Bersama Kamori Dombia, Romain Del Castillo menjadi top skor State Breast Toys sejauh ini Winger berusia 27 tahun itu telah mencetak 5 gol dari 24 penampilan Menariknya, State Breast Toys selalu meraih kemenangan setiap Castillo mampu mencetak gol dalam suatu pertandingan Persaingan ketat di skot Inter Milan membuat Martin Statriano harus rela dipinjamkan ke State Breast Toys pada 2023-2024 Bersama Les Pirates, ia baru sekali absen dan selalu tampil dalam 24 pertandingan di Ligue 2023-2024 Tapi, Martin Statriano beberapa kali harus diturunkan sebagai pengganti dalam skema taktik State Breast Toys 29 pada 2023-2024 Meski begitu, dirinya bisa mengemban peran sebagai penyerang tengah dan penyerang sayap sesuai kebutuhan tim Dari 23 penampilan di Ligue 1 musim ini, ia baru mencetak 1 gol Purpur Mabres yang mampu menduduki peringkat kedua kelas men sementara Ligue 1 2023-2024 memang diluar prediksi Mereka sejauh ini membuktikan mampu bersaing di papan atas sampai pekan ke-24 Meski begitu, mereka dituntut untuk tetap tampil konsisten lantaran beberapa tim sedang menempel ketat mereka di kelas men Selain Los Lille dan AS Monaco yang berada tepat di bawah Les Pirates dengan torehan 41 dan 412 poin Ada juga OGC Nice yang bertengger di posisi 5 dengan torehan 40 poin Menarik untuk melihat sejauh mana Breast mampu bertahan di zona Liga Champions Eropa Tentunya, Breast berpeluang menciptakan sejarah jika mampu lolos ke Liga Champions Eropa 2024-2025 Terima kasih telah menonton!